Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan update lokasi ya ini saat ini berada di jalan utama malang lumajang yang di jalan utama ini kita akan bertemu dengan jembatan yang putus namanya jembatan perak inilah kondisi jembatan perak saat ini ini ya jembatan besuk koboan orang mengenalnya sebagai jembatan perak ini berdiri tahun 98 ya berarti hari ini umurnya umurnya terakhirnya adalah umur 23 tahun ini satu-satunya jalan yang menghubungkan ke lumajang kota jadi lahar dingin yang di video saya sebelumnya tadi dari kampung sumber sari itu bercabang-cabang ujungnya nanti ketemu disini ya mengalir terus ke bawah nah di bawah itulah nanti yang kita akan bertemu dengan perkampungan bukan perkampungan sih ya lebih ke pedukuhan pedukuhan yang semua rumahnya terpimpun pasir penggelam ya disana itu pohon kelapanya itu pohon kelapanya itu tinggal setengah setengah batang ya tertimbun disitu banyak pedukuhan ada beberapa rumah saya lupa namanya dan tadi saya tanya ke warga yang ada disini juga dia gak tau namanya jadi sudah ini disebelah kanan eh sebelah kiri dari jembatan perak ini sebenarnya ada jembatan Belanda ya dan memang dibangun sejak jaman Belanda akses jalannya sebenarnya ini tapi malah jadi rumah ini sebenarnya jalan pertama dulu sebelum ada jembatan perak ke sana itu jalannya belok kiri sini ini rumah inilah dulu jalan sebenarnya kita lihat ya jadi ini ini rumah yang sekarang saya masuk ini ini dulu jalan ini bisa dilihat banyak debu ini dulu jalan ya ini jalannya tuh tapi gak tau kenapa jadi ada bangunan rumah sekarang warung makan ya ini kemarin yang saya datangi waktu hari pertama survei lokasi yang saya menemukan rice cooker dan masih ada nasinya di dalam dan ada TV yang masih menyalah ini kemarin saya matikan ya jadi rumah ini sebenarnya berdiri di atas jalan lama jembatan Belanda kan ya nah hari sedang ke sini enggak saya baru pertama kemarin hari pertama langsung ke sini ada yang ngasih tau ini jalan utamanya sebenarnya ini jadi rumah ini dia berdiri di tengah jalan dia ini ya jalan utama yang dibangun sejak jaman Belanda tapi sejak ada jembatan perak yang baru itu jembatan Belanda ini enggak dipakai otomatis cuma untuk dipakai berfotori aja itu ya sambungannya ke situ jembatan perak tadi yang itu ke sini jembatannya dua jembatannya dua pak yang Belanda yang Belanda itu yang sebelah kiri itu yang sebelah kanan itu iya yang sebelah kanan itu yang jembatan peraknya itu yang roboh dua-duanya di roboh jadinya tapi ini sudah enggak dipakai dilalui jalan umum cuma untuk pejalan kaki aja sebagai objek wisata ini ini masih kelihatan bekas asfalnya nah inilah batas akhir dari jembatan Belanda itu sebenarnya jembatan untuk objek wisata aja jadinya jadi tempat pejalan kaki untuk berfotoria ini lah tempatnya jembatannya kayak jembatan gantung gitu modelnya itu ya kemarin waktu kejadian hari Jumat dari sinilah mengalirnya lahar panas itu sampai ke bawah ini kampung sebenarnya tahun 2013 pernah lewat sini tapi udah lupa karena dibonceng naik mobil di belakang jadi enggak enggak inget jalannya iya gitu ya ini lah yang diprediksi untuk pembangunannya lagi memakan waktu kurang lebih 2-3 tahun jadi selama 2-3 tahun ini tidak ada akses jalan menuju Lumajang saya cukupkan dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati